Hai semua, selamat datang di video pembelajaran teknik pengolahan audio dan video. Perkenalkan, saya Bapak Pratama Aprilianto. Anak-anak bisa memanggil Pak Prat. Pak Prat berasal dari jurusan Sistem Informasi Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Topik yang dipelajari kali ini adalah manipulasi video menggunakan fitur efek perangkat lunak pengolah video. Kompetensi dasar dari materi ini adalah menerapkan manipulasi video dengan menggunakan fitur efek perangkat lunak pengolah video, dan memanipulasi video dengan menggunakan fitur efek perangkat lunak pengolah video. Adapun indikator pencapaian kompetensinya sebagai berikut. Tujuan pembelajarannya adalah, yang pertama, siswa dapat menerapkan teknik manipulasi video dengan menggunakan fitur efek perangkat lunak pengolah video, dan yang kedua, siswa dapat membuat alur proses video pendek, atau video profile, fitur, dan video pendek lainnya. Kegiatan pembelajarannya adalah, peseradidik menjawab prites, memahami materi, memahami efek dan transisi, melakukan pengolahan video efek dan transisi, mengerjakan aktivitas, dan melakukan post-test. Terima kasih. selamat menikmati